Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, saham kebajikan untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok delapan akan menyampaikan materi tentang seksual harassment dan KBGU Sebelum materi dipaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Kalistika Kamalika dari kelompok delapan Nama saya Kadia Adinda Savitri Perkenalkan nama saya Gilang Putra Pertama di Sabana, kelompok delapan Nama saya Prabowo Anas Meswara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arandi Bantu Anwar dari kelas A Pengertian Sexual Harassment Menurut Komnas Perempuan, pelestian seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik ataupun non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang Dalam permendipu-tidak tubuh dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi Tindakan yang masuk dalam kategori tindakan kekerasan seksual bisa berupa Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban Mengintip dan dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau ada ruangan yang bersifat pribadi Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin Memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi Memaksa dan atau memperdayai korban untuk hamil Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan atau melakukan perbuatan seksual lainnya KBGO sangat berbahaya karena banyak ruang online yang tidak memiliki cukup peraturan untuk memilih perempuan dari jenis kekerasan ini Hal itu membuat perilaku sehingga tidak mendapatkan konsekuensi atas tindakan berbahaya mereka Berikut beberapa bentuk hubungan KBGO yang perlu diketahui Yang pertama adalah cyberbullying Mengintimidasi seseorang dengan menggunakan teknologi digital Yang kedua adalah doksing Mengungkapkan dan mengatakan komplikasi informasi pribadi tentang seseorang secara online Yang ketiga adalah cyberstalking Menggunakan internet untuk mengutip dan membelajarkan orang lain Yang keempat adalah pornografi non-konsensual Mendistribusi gambar secara grafis seksual tanpa persetujuan Yang kelima adalah pelecehan Seperti pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan kata kontak yang tidak dimilinkan Yang keenam adalah ancaman dan kekerasan langsung Baik secara fisik maupun seksual Yang keenam adalah trolling Sengaja membuat orang lain kesal dengan mengugah konten yang menghasut Saya akan menjelaskan tentang pencegahan pelecehan seksual Dan implementasi kebijakan dan produsur Prosedur Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual atau KBGO Perjagaan pelecehan seksual melibatkan langkah-langkah konkret seperti Satu, kebijakan tertulis Kebijakan tertulis yaitu disediakan kebijakan tertulis yang jelas dan komprehensif mengenai pelecehan seksual di tempat kerja Yang kedua, pelatihan karyawan Berikan pelatihan reguler kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual Cara melaporkan dan konsekuensi bagi pelaku Yang ketiga, komitmen pimpinan Pastikan dukungan dan komitmen aktif dari pimpinan organisasi untuk menegakkan budaya bebas pelecehan seksual Yang keempat, ada mekanisme pelaporan aman Setiakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses Rahasia dan bebas serep Pre-sarias untuk mendorok karyawan melaporkan insiden Yang kelima, penanganan laporan dengan cepat Anggapi laporan dengan cepat Lakukan penyelidikan menyelur Dan terapkan tindakan yang sesuai jika ditemukan Yang keenam, pengawasan dan evaluasi berskala Lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi KBO Dan perbarui kebijakan jika diperlukan sesuai dengan perubahan lingkungan kerja atau hukum Yang ketujuh, dukungan psikologis Sediakan dukungan psikologis bagi korban pelecehan seksual Yang keelapan, promosi budaya kesetaraan Fokus pada pembentukan budaya organisasi yang mendorong kesetaraan, penghargaan, dan keterlibatan positif antar karyawan Kesembilan, perlibatan karyawan Perlibatan karyawan dalam perencanaan dan implementasi langkah-langkah Pencegahan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan Sepuluh, sanksi yang konsisten Pastikan tindakan disiplinar konsisten Diterapkan untuk setiap pelanggaran KBO tanpa pandang bulu Di sini saya akan dapat belajar tentang penyedia lanjutan segi pelaku Penyedia lanjutan pelaku, pelecehan seksual, dan kerasan berbasis gender Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman Ini melibatkan langkah-langkah hukum seperti melaporkan ke polisi atas setiap perwenang setepak Dan beberapa langkah, umumnya bisa diambil melibatkan satu langkah polisi Kau teman dapat melaporkan ke polisi dengan melibatkan bedanya lengkap Dan polisi akan melakukan menitikkan dan membuat kata resmi Yang kedua, bantuan hukum Dapat mencari bantuan dari avokat atau lembaga bantuan hukum untuk memahami hak dalam kalah-langkah hukum yang bisa diambil Yang ketiga, penganjuan tuntutan pidana Pelaku dapat dihadapkan pada tuntutan pidana terhadap tergantung pada hukus tepat Pasar-pasar yang relevan mungkin mencapuk pelecehan sesuai atau pecah bulan Contoh pasal hukum yang relevan pasal 285 KUHP Indonesia Menyatakan kalau setiap orang yang dengan sengaja datang pahak meraba atau melibatkan alat pelaminannya dapat dihukum Pasal 289 KUHP Indonesia Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan paksa atau ancaman kekerasan Memaksa orang lain melakukan atau membiarkan dia melakukan perbuatan Yang menyangkut pelamin dapat dihukum Penting untuk dicatat bahwa hukum dapat berkualiasi antara negara dan daerah Oleh karena itu langkah-langkah yang spesifik akan tergantung pada yurusisik tepat kecerjaan langsung Kesimpulan dari presentasi kami, korban kekerasan takut untuk membicarakan dan melaporkan kekerasan yang dialami Ketika korban membicarakan masalahnya, mereka takut dihina, dikritik, atau tidak dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya Regulasi dan penegakan hukum tidak mampu mendukung korban jika menghadirkan dukatan Pendukaman terhadap korban kekerasan juga disebabkan oleh ancaman isolasi dari masyarakat yang membandang kekerasan seksual sebagai hal yang terjadi Pola serupa juga terjadi pada KBGO yang banyak terjadi di sosial media Yaitu ketika korban menurut rayuan pelaku untuk menangkut hubungan seksual Atau meras korban dan membagikan foto atau video mesra di sosial media Hubungan pelaku dan KBGO yang terjadi di media sosial tidak dapat ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang memiliki dari pemerintah Sehingga proses penegakannya lambat atau diabaikan Sekian pembahasan materi dari kelompok kami Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om santi santi om Salam kebajikan untuk kita semua